Intro Selamat Montini, perempuan bicara kembali menyapa anda semuanya Kali ini di episode ke-13 bersama darah sumber yang begitu menginspirasi kaum perempuan Halo Suster Agata Halo Gimana kabarnya Suster? Luar biasa Luar biasa, gimana kalau kita main tebak-tebakan umur dulu deh ya Kalau tadi saya tuh sempat terkejut, tapi kayaknya kok saya belum percaya sih Suster ya Gimana kalau Sobat Montini yang sementara menyaksikan program acara perempuan bicara Mungkin bisa langsung nebak-nebak sama langsung bisa langsung kirimkan komentar Asik Suster Agata, gimana Suster? Umurnya sekarang berapa Suster? Tahun ini sudah mau 35 Aduh, kayaknya kita di sesi awal ini tanya dulu gimana caranya untuk awet muda ya Suster ya Mungkin dari Suster punya kiat-kiatnya gitu ya untuk kita para perempuan ya Apalagi kalau Suster yang sementara merekam di sana kayaknya Aduh, awet muda sekali ya Ya ampun Saya pas pertama ketemu ya dikenali sama Pastor, 35 tahun ya Tadi sempat nebak, kayaknya baru 22 gitu ya Ternyata saya muda jauh loh Suster ya Kok kayak kebalik ya Gimana Suster? Mungkin bisa dikasih dulu kiat-kiat awet mudanya ya Ya mungkin cuman ini ya Apa tuh? Tidak cepat stres saja Oh benar juga ya enjoy Kalau kita stres gitu ya sama perjalanan dan kehidupan kita Kayaknya bakalan kelihatan itu ya Suster ya Pemberosan di umur Pemberosan Aduh kok saya merasa tersinggung Aduh Suster Agata ini sebenarnya Suster asal Manado memang atau asal dari mana Suster? Saya asli Toraja Asli Toraja Wow kalau pekan kemarin perempuan bicara aslinya Toraja juga Ya ternyata tetangga ya Tetangga ya Toraja Walaupun teman saya saya belum sempat tanya sih dia Toraja Toraja asal mana Kalau Suster Agata dari Toraja tempatnya di mana Suster? Rantepau Rantepau Kalau kesana kayaknya jauh ya Ya jauh Jauh ya kalau dari Makassar ke Toraja Perjalanannya 8 jam 8 jam Aduh Kayaknya kalau Suster mau kesana harus mengundang Ivana ya Suster ya Oke Baik Suster Agata Dari pengalaman Suster mungkin bisa menginspirasi kita semuanya Bukan mungkin tapi pasti iya menginspirasi para perempuan Karena pasti perempuan-perempuan apalagi yang beragama Katolik gitu ya Mungkin mau menjadi seorang Suster seperti Suster Agata Gimana caranya untuk bisa ada dalam tahap ini Suster? Mungkin bakalan dikasih juga info ke kita semuanya Tapi ada yang menarik untuk saya Tapi sebelumnya gimana kalau kita bahas dulu Suster Pengalaman pekerjaan Suster Sampai akhirnya gitu Suster memilih untuk membiara Suster Agata Gimana tuh Suster? Sebenarnya saya sudah kerja kurang lebih 10 tahun ya 10 tahun? Tepatnya di tahun berapa itu Suster? Mulai 2010 2010? Oke 2010 itu di dua perusahaan Oh langsung dua? Tidak Satu dulu kan Oh kirain langsung-langsung kerja di dua perusahaan Saya merasa Hebat sekali Satu dulu Yang satu cuma dua tahun Dua tahun? Oke Itu di mana tuh? Itu di perusahaan plastik Oh di Toraja? Di Makassar Makassar Oh di Makassar Oke Kemudian? Delapan tahun Sama di Makassar juga Oh di Makassar juga Bukanlah waktu yang pendek loh Suster ya Pasti beberapa orang mungkin mikirnya ada delapan tahun Berarti itu Suster tepat di umur keberapa tuh? Kalau pas di 10 tahun yang lalu mungkin kali ya Eh bukan 10 tahun yang lalu Di terakhir kerja di perusahaan terakhir itu Terakhir kerja itu di umur 33 tahun Terakhir kerja? Ya 33 tahun 33 tahun Pasti Suster beberapa dari kita para perempuan ya Berada di usia 33 tahun adalah usia yang matang untuk kita sebagai perempuan Apalagi untuk pemilih yang namanya keluarga Eh Suster langsung nangkep Asik Gimana tuh Suster? Apakah mungkin dari Suster sempat terpikir gitu ya Di usia yang Suster mulai kerja? Di usia berapa Suster? 24 24 sampai 33 tahun kerja di sebuah perusahaan gitu ya Gimana tuh Suster? Selama 10 tahun itu memang gak ada niat sama sekali atau gimana Suster? Dari Suster Agata sendiri Namanya perempuan normal mesti ada ya Keinginan kayak begitu pasti ada Saya juga sempat menjalin relasi dengan beberapa Tapi keinginan untuk menjadi Suster itu ternyata jauh lebih kuat Padahal yang terakhir itu sudah sempat menyatakan keseriusannya kepada saya Tapi uniknya waktu si dia mengungkapkan Saya kok enggak kayak perempuan lain Kan kalau yang lain Teman-teman yang lain Ketika Ditawarin Mau dilamar kayak gitu kan pasti Ya pasti senang Senang Tapi saya Tapi saya kok Rasa lain Makanya saya Biasa aja berarti Biasa aja Makanya saya ngomong Saya enggak bisa kasih jawaban sekarang Iya Karena saya punya keinginan lain Berarti dia menunggu Menunggu Menunggunya berapa lama Suster? Waduh Ini interogasi ini Lama berarti Suster ya? Lama Sempat putus nyambung kan Oh oke Tapi setelah itu Waktu saya memutuskan untuk Masuk biara Ya sudah Dia langsung Berarti sekarang sudah Berkeluarga mungkin Ya Saya sudah tahu ya Terus Di saat Suster mengungkapkan Mau Mau ada Di pilihan Ingin menjadi seorang Suster Tanggapannya gimana? Kan sempat putus nyambung Berarti hubungannya Enggak Bukan Enggak Ini ya Tapi berarti hubungannya Lama Hubungannya lama nih Suster sama Si A gitu ya Si Doi gitu Gimana tanggapannya Suster Pada saat itu? Otomatis Pasti shock ya Kok bisa Kayak gitu Tapi saya Ngomong sama dia Mau bagaimana Iya Itu kan juga Saya harus menentukan Pilihan hidup saya Mau jalanikan Nanti saya Mau menikah saya Kalau saya mau menikah Kalau mau masuk Biara juga kan Saya yang Suster Agata Yang jalani Saya yang jalani Jadi Mau bagaimana Jadi Enggak ada pilihan lain Saya Oke Baik Kalau dari keluarga Suster Agata Sendiri Pasti ada beberapa Saya juga sempat Mengundang Suster Suster Di perempuan Bicara Saya lupa episode Keberapa Tapi sempat saya undang Suster Agata Ada salah satu Suster juga Saya undang Orang tua Harus butuh waktu juga Untuk mengiyahkan Memilih Untuk menjadi Seorang Suster Kalau dari keluarga Suster Agata Sendiri Gimana Suster Apalah Mama Sama Papa Langsung Iya silahkan Monggo Kalau bahasa Terajanya apa Lupa nih Suster Ya ampun Kalau bahasa Terajanya Apa nih Suster Lupa ya Lupa Aduh Ya udah berarti Sama silahkan Mungkin gitu ya Gimana Suster Kalau dari Dari keluarga Dari Mama Dari Papa Gimana Mereka kasih Penolakan yang luar biasa Langsung ditolak Pada saat itu Untuk jadi Masuk biara kan Iya Untuk masuk biara Mereka Nggak kasih Nggak setuju Saya mau masuk biara Itu awalnya Suster Agata Mengatakan Ingin menjadi seorang Suster Masuk biara Itu tepat Di usia keberapa Suster Agata Itu sudah sering Saya ungkapkan Sudah lupa Umur berapa Apa masih sekolah SMA Masih SMA Masih kuliah Terus Pas terakhir Mau Pas mau kesini Itu saya sempat Mengungkapkan kembali Kalau saya mau Betul-betul Mengungkapkan Keseriusan saya Untuk Masuk biara Tapi Tetap saja Dapat penolakan Dari mereka Oke Dan sampai Sekarang pun Meskipun mereka Sudah sedikit Menerima Tapi untuk menerima 100% Ya mungkin Belum ya Terus Suster kan Sudah masuk biara Gitu ya sekarang Berarti dari Makassar Datang kemana Ado Nggak Nginjim dulu Sama mama papa Tidak Aw Kabur Kabur Wow Saya kok jadi speechless ya Terus gimana Suster Suster kabur itu Tepati Dua tahun kemarin Atau Berapa tahun yang lalu Sekarang sudah berapa Sudah berapa lama nih Suster Masuk biara Tahun lalu Tahun lalu 2021 dong ya 2021 2021 2019 2019 kali ya Sekitaran kayak gitu Berarti dua tahun Sudah dua tahun sekarang Sekarang sudah hampir dua tahun Berarti itu langsung Kabur ke manado Nggak ada kabar Mama papa Atau Di chat dulu Ma Saya mau ke manado sekarang Pak Ijinkan anakmu ini ke manado sekarang Oh tidak Terus gimana Suster langsung ilah aja Nggak ada komunikasi sama sekali Langsung Kan Saya sudah Ngomong ke mereka Kalau saya mau masuk biara Tapi mereka Pokoknya tidak Kamu jangan masuk biara Kayak gini Gini Oke Jadi Nggak mungkin dong Saya stuck di tempat aja kan Oh Dengan Penuh kebulatan tiket Mengajukan surat resen Itu butuh Pemikiran panjang juga sih Iya Namanya juga sudah 8 tahun ya Jadi apa Waktu itu Suster jadi apa Di perusahaan itu Jadi supervisor Kalau bisa dibilang ya Untuk ukuran kita Menjadi seorang supervisor itu Kayaknya kita harus Naik tangga dulu ya Suster ya Nggak mungkin langsung Jadi supervisor gitu ya Harus naik tangga Gitu ya Terus gimana Suster Saya masih mau Menggali lebih dalam lagi nih Bukan introgasi kok ya Keko Gimana Suster Berarti Suster Datang Manado 2019 Terus nanti Dilaporin ke mama papa Waktu saya Sudah di Manado Iya Itu sempat Kakak saya Yang Sampaikan ke mama Mama dong Syok dong ya Oh berarti pas dari Suster dari masih Makassar Mau datang Manado Di infokan ke kakak dulu Iya Saya ngomong Kalau saya sudah mau Ke Manado Kakak setuju Kakak sih oke-oke aja Oh kakaknya dari Suster Agata juga perempuan Iya Oke Terus Sudah Waktu pas disini Beberapa hari Sudah hampir seminggu disini Baru Papa dengan mama tahu Mereka telpon Telpon Untuk nggak nyusul ya Kemana Aduh Aduh Kok saya jadi Dek-dekan ya Kayak gitu Terus Suruh pulangkan Tapi saya Ngomong ke mereka Kalau saya sudah Nyaman disini Saya bahagia disini Tapi mereka tetap aja Ah kamu nggak bahagia disitu Sudah pulang saja Oh tidak pak Maaf Saya bilang kayak gitu kan Maaf ini Mungkin keputusan saya Yang sulit Untuk papa terima Tapi Papa ngomong Ya sudah Coba pikir baik-baik Kembali Terus teleponnya ditutup Terus Nelfon lagi Hari-hari Ditelepon atau gimana suster Setelah itu Tiga bulan setelah itu Baru saya Telepon ke rumah Oh akhirnya suster Agata yang nyari Ya Sekarang Saya yang telpon ke rumah Udah Saya Cuma nanyain kabar Biasalah ya Terus Terus Mereka sudah Ngomong Tapi papa Belum bisa terima lah ya Masih berat Untuk terima itu Aduh Sekarang juga masih sama suster Sepertinya begitu Oh sepertinya begitu Tapi kalau Suster nelfon ke orang tua Ya mama papa Jadi Respon sampai sekarang Tetap datar Ya Gitu deh Aduh Gak ada rasa itu Di hati suster Ya pasti ada dong ya Saya juga denger kok Agak nyesek gitu ya Nyesek banget kan Dari suster Agata juga bilang Udah bahagia Tapi Mama papa Mengatakan gak bahagia Ya oke Baik suster Suster Agata memilih Menjadi seorang suster ya Hidup Masuk biara Apakah Ada dorongan suster Dari Ketika ada suster Lihat suster-suster yang lainnya Gitu ya Di Dimana aja suster Agata ketemu Atau mungkin Ada sesosok perempuan Sesosok suster Yang memang sangat Menginspirasi suster Agata sendiri Sehingga suster memilih untuk Masuk biara Gimana tuh suster Memang kan dari dulu Keinginan saya mau masuk biara Terus ketika ketemu Salah seorang suster dari DSJ Kongregasinya kami Saya cukup tertarik sama Suster itu Beberapa yang saya temui Saya cukup tertarik dengan Keramahan Dan kesederhanaannya Terlebih Awalnya kan Kalau orang Ngomong kan Dari mata turun ke hati Kan Nah saya itu terpikat dengan Kostumnya suster DSJ Warnanya coklat Dengan penuh kesederhanaannya Itulah yang membuat saya Jatuh cinta berat Oh Yang makin Dari sosok Kesederhanaan Sebagai seorang suster Terus dari kostumnya Gitu Aduh Berarti bisa jadi Salah satu inspirasi juga ya Suster Agata ya Susternya itu ya Berarti suster Agata Sempat ketemu suster Yang menjadi Inspirasi dari suster Agata Itu tepat Waktu suster masih sekolah berarti ya Oh tidak Saya kenal DSJ ini Baru Oh baru Waktu saya kerja Sudah kerja Di Makassar Di Makassar Susternya datang Terus saya Sempatkan Waktu untuk ketemu Dan Saya kok Tertarik ya Kayak gitu Dengan Cara suster-susternya Ngomong Pembawaan susternya Ramah Sekali Jadi Oh ini 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 jalan hidup saya Ini Itu Suster ini Ini yang Aduh Luar biasa sekali Mungkin bisa disapa dulu Susternya Aduh Terus Gimana suster Kenapa sampai Mau memilih Masuk biara Di Manado Suster Kenapa Itu mungkin Jadi pertanyaannya Kenapa Enggak Disana Aja Gitu Atau karena Ya Setiap kita punya Alasan tersendiri Mungkin suster Agata Kenapa suster Itu karena Pertama memang Kongregasi ini Adanya Pembinaannya Di Manado Jadi saya Memberanikan diri Datang ke Manado Memang ada Beberapa Kongregasi sih Yang saya Tau kan Cuman Yang melekat Di hati Itu Ya baru ini Yang kok Baru ketemu Susternya Baru Lihat susternya Langsung Plek Kayak gitu kan Aduh Langsung masuk Di hati Langsung masuk Di hati Dari mata Turun di hati Terus Sudah Saya Ungkapkan Jatuh cinta saya Sama DSY Dengan masuk Bergabung Sama Suster Agata Masuk bergabung Ke DSY Tadi itu suster DSY Di tahun 2019 Berarti Terus Kesan pertama Suster Datang ke Manado Dan langsung Masuk biara Gimana Karena kan Menurut suster Tadi kita sempat Ngobrol juga kan Di awal ya Suster baru Pertama kali ini Datang ke Manado Ke Sulawesi Utara Gimana Suster Kesan pertama Gitu ya Kesan pertama sih Begitu menggoda Selanjutnya Sangat menggoda Selanjutnya Sangat-sangat Menggoda Saya Pertama kali Tiba di Manado Kan langsung Ke biara Berarti ada yang jemput Kalau itu Karena kan baru Baru pertama kali Juga kan Dijemput sama Suster Terus Langsung masuk Di antar ke biara Tapi anehnya Ketika saya Pertama kali Menginjakkan kaki Di biara Kok saya langsung Rasanya langsung Kayak in Kayak gitu kan Kayak Kok rasa Nyaman Padahal Tempat ini Baru pertama kali Saya datangin kan Dan apalagi ditunjang Dengan penghuni-penghuni Di dalamnya Yang Begitu welcome Sama saya Mau membantu saya Saya makin Semangat Makin tertarik Sekarang Kalau mau dibilang Di tahun 2022 ini Suster Agata Masuk dari tahun 2019 Suster Gimana Sampai sekarang Mungkin adakah Rasa Yang berbeda Yang suster rasakan Atau Malah makin Sangat-sangat-sangat Tertarik Dengan Sejauh ini Ya Semakin Tertantang Semakin Kok makin Ini ya Makin In sama Sama biara Sama biara Kalau Kan Terkadang orang Eh Masuk biara itu Susah loh Kayak gini kan Tapi bagi saya Masuk biara itu Ya Tergantung dari kita Iya betul Tergantung dari kita Mau menyikapi Kayak bagaimana Kalau Melihat Masuk biara Sebagai suatu beban Paksaan Ya memang mungkin Sedikit Setengah mati ya Sedikit susah Tapi ketika Kita Masuk dengan Memang Betul-betul Tuhan Saya mau Ikut Tuhan Melalui ini ya Enteng saja Apa yang susah Jadi Jadi Lancar Lancar saja Berarti Untuk sampai sekarang Dari Suster Agata Sendiri Tidak ada rasa Tanda kutip ya Suster ya Penyesalan Seperti itu Untuk sampai sekarang Belum ada Dan saya berharap Tidak akan ada Oke Harapan saya juga Sama Suster Untuk Suster Agata ya Terus Gimana Suster Kita balik lagi Ya Pasti Sebagai anak ya Saya juga berpikir Sebagai anak Saya gak mau Punya hubungan Yang retak Bersama dengan keluarga Sejauh ini Apa yang Suster Agata Harapkan Supaya bisa Bisa Menjalin Hubungan yang Kalau bilang baik juga Masih baik juga Untuk sekarang Tapi Mungkin Kedekatannya Mungkin sekarang Yang Dibatasi Mungkin Mungkin begitu Suster ya Atau gimana Kalau dibatasi Sebenarnya Sepertinya tidak Kalau menurut saya Itu tidak Cuman Untuk Berkomunikasi Mungkin Sedikit dibatasi Komunikasi Heart to heart Dari hati ke hati Seperti biasanya Kita lakukan Kita curhat Kemama kita Mungkin itu yang Yang sudah Maksudnya Sudah sedikit Ini kan Berbeda dengan Waktu di luar Waktu di luar kan Sedikit ada apa-apa Maksudnya Maksudnya Terus apa nih Yang suster harapkan Sekarang Ya pasti Ya mungkin Jawabannya sama Saya mau Punya hubungan Yang dulu Bisa kembali lagi Gitu ya 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 Ini apa namanya Yang saya inginkan itu Ya mama papa Mersu Saya Kayak gitu kan Kasih Terima Oke Mungkin juga Kita Harus Menunggu Waktu ya Suster ya Waktu Tuhan Yang terbaik Waktu Tuhan Yang terbaik Mungkin Suster Agatha Ingin menyampaikan Satu dua kata Untuk mama papa Silahkan Suster Oh ala Gak apa-apa kok Disini Suster Karena pasti ya Kita juga Berarti Sudah berapa tahun Suster Gak ketemu Sama mama papa Dari Makassar Dari Makassar kan Karena Perjalanan Yang Masih bisa ditempu Gitu ya Melalui Melalui Apa sih namanya Darat gitu ya Masih Boleh juga Dari Toraja Datang ke Makassar Kala itu Terus sekarang Kalau untuk Datang ke Manado Kayaknya Perjalanannya Makin panjang Kayak kalau darat Berapa hari ya Tiga hari Kok gak salah ya Suster Pokoknya Lebih jauh Lebih jauh Datang ke Sulawesi Utara Gimana Suster Mungkin Suster ingin Menyampaikan Satu dua kata Untuk Mama papa Dari Suster Agata Papa mama Saya sudah bahagia Disini Oke Itu aja ya Oke Mantap sekali Suster Oke Suster Agata Apa Wah Dari Sampai sekarang ini Ada Mungkin dari Teman-teman Suster Agata Yang mungkin Berpikir Masuk Biara Memilih Menjadi seorang Suster Itu adalah Hal yang Sangat sulit Untuk Dipilih Gitu ya Kalau dari Suster Mungkin ada Juga Perempuan Mungkin ya Yang mau Masuk Biara Tapi Memilih Wah Kayaknya Sulit Untuk Dijalani Mungkin dari Suster Agata Sendiri Punya Beberapa Satu dua Kata gitu ya Untuk Para Wanita Perempuan Di luar sana Yang mau Memilih Jalur Seperti Suster Agata Untuk Menanggapi Panggilan Tuhan Itu Jangan Takut Jangan Takut Untuk Menanggapi Panggilan Tuhan Karena Di dalam Itu Tuhan Pasti Tunjukkan Jalan Kepada Kita Jadi Jangan Ragu-ragu Kalau Mau Masuk Biara Silahkan Jangan Ragu-ragu Jangan Ragu-ragu Itu aja ya Baik Suster Agata Sejauh Ini Apa Aja Yang Dilakukan Suster Agata Bersama Dengan Rekan-rekan Suster Yang Lain Yaitu Di Biara Oh Ada Banyak Di dalam Kami Ada Banyak Kegiatan Ada Studi Terus Kerja Harian Banyak Kegiatan Di Dalam Berarti Di Waktu Untuk Dibatasi Juga Di Luar Mau Keluar Mungkin Dibatasi Mungkin Itu ya Ya Apalagi Kami Kan Masih Novice Kanonikan Itu Mesti Hidup Cuman Di dalam Di dalam Dulu Tapi Sejauh ini Saya Sungguh Menikmati Itu Lebih Intinya Saya Lebih Dekat Maksudnya Lebih Nyaman ya Karena Ada apa-apa Larinya Mungkin Mungkin Bukan kemana-mana Larinya Tapi Langsung Ke Tuhan Kayak Gitu Kan Curhatnya Kali ini Ketuhan Kayak gitu Oke Membangun Hubungan Lebih dekat Dengan Tuhan Ini Sepertinya juga Menjadi motivasi Untuk kami Sebagai perempuan Suster Karena Pasti Kami sebagai perempuan Berpikir Walaupun Kita sedang Di Hadapi Sebuah masalah Kita baru mungkin Ingat Tuhan Pastinya Ini jadi juga Salah satu Pelajaran untuk saya Apapun yang saya Hadapi Bahwa saya Suka Mau saya duka Ingat Tuhan Karena Tuhan Adalah jalan terbaik Untuk kita Semuanya Dan Saya juga Sebagai Perempuan Mungkin berharap Semoga Suster Agatha Bersama dengan Mama Papa Gitu ya Bisa Kembali Seperti dulu Lagi Suster Dan Apa ya Yang juga Bisa Saya Sampaikan Ke Suster Semoga Suster Bisa Sehat Selalu Pastinya Suster Baik Suster Gimana Mungkin Suster Ingin Menyampaikan Juga Beberapa Kalimat Yang bisa Menginspirasi Perempuan-perempuan Di luar sana Apalagi yang Mau memilih Untuk masuk Biara Suster Silahkan Untuk 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 menjadi Suster Itu Sungguh Membahagiakan Jadi Kebanyakan orang kan Berpikir Untuk menjadi Suster itu Susah ya Ya Dikurung Pokoknya Kerjanya cuma Di dalam saja Ternyata Tidak Jadi Suster Itu Bebas Berekspresi Ya Dengan saya Jadi Suster Saya Bebas Berekspresi Semakin Saya Menjadi Miskin Semakin Saya Menjadi Kaya Dari Kemiskinan Saya Menjadi Kaya Kayak Begitu Oke Semoga Juga Para perempuan-perempuan Di luar sana Yang mendengarkan Siaran Radio Montini Ini Bisa Memotivasi Kita Semuanya Sebagai Kaum Perempuan Gitu Suster ya Itu juga Yang Saya Harapkan Walaupun Masih ada Saya dengar Cerita Suster Ada sakit Hati Loh Ngesek ya Sibinya Tangis Tapi Harus Ditahan Kayaknya Jadi Terharu Juga Oke Baik Suster Agata Terima Kasih Suster Untuk Waktunya Untuk Suster Juga Terima Kasih Suster Salam Juga Untuk Suster Suster Yang Lain Ada Di Biar Salam Sehat Selalu Dan Sobat Puntini Untuk Perempuan Bicara Di episode Ketiga Belas Di edisi Di hari Ini Sampai Disini Dulu Dan Program Acara Perempuan Bicara Ini Disponsori Oleh Ake Mungkin Suster Hau Silahkan Monggo Suster Minum Dulu Promosi Oke Sobat Puntini Tetap Jaga Kesehatan Yang Ketat Di Basah Pada Seperti Sekarang Ini Dengan Kita Menjaga Protokol Kesehatan Yang Ketat Kita Bisa Terhindar Dari Coronavirus Disis 2019 Akhir Kata Saya Ivana Yang Tugas Pamit Dan Suster Agata Oke Kita Ketat 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 Terima kasih.